Oke teman-teman, kita mau coba memasuki perkampungan warga Tionghoa yang berada di tepian pantai, namanya Pantai Gosong, masuk di Sasungi Raya, kejamatan Sungi Raya Kepulauan, Kabupaten Pengkayang, Kalimantan Barat. Oke, ini kita udah masuk di dekat sungai Gosong ya, apa? Pantai Gosong. Pantai Gosong, jadi disini banyak juga warga Tionghoa yang tinggal gitu ya. Ada beberapa rumah. Nah, ini kelihatan sekali kalau rumah-rumah warga Tionghoa disini ya. Untuk hari-hari kerjanya apa kok disini kok? Ke kebun, ada yang nelayan. Nelayan ada juga. Kalau nelayan berarti kita ke arah Pantai Gosong sana ya. Jadi nanti mencari ikan di sekitaran lautan situ lah ya. Oh ya, dekat-dekat situ. Perkampungannya kurang lebih semacam ini. Terkesan damai adem begitu ya disini ya. Karena wajar ada pepohonan, apa namanya ini? Kelapa tinggi-tinggi juga. Jadi mereka yang mungkin punya kebun di belakang sana gitu. Bekebun kelapa atau nanam-nanam apa, pisang, apa gitu ya. Kalau yang kesana masih ada rumah-rumah. Itu cuma tinggal satu. Tinggal satu. Tapi kalau nggak salah disana banyak sekali apa namanya, makam Cina ya, makam Tionghoa ya. Jadi mereka warga yang dari mana itu? Di sini. Sekitaran sini. Atau mungkin yang dari daerah mana? Sungai Rukmaja ya. Sungai Rukmaja itu paling. Oh begitu. Yang dekat sini lah, sekitaran sini lah. Begitu. Ini keren sekali nih tempatnya. Jadi disini ada warung juga ya. Kita yang jualan di sini. Kayak misalkan hasil tanaman ini, pinang juga dibeli di sini. Kita beli. Pinang kita sendiri ini. Oh, kita punya sendiri. Oh, nggak ngambil dari orang. Jadi kalau kita punya nanti di, apa namanya, dibungkar, diambil bijinya begitu, baru dijual gitu ya. Iya, kayak gitu lah. Kena berapa sekilohnya? Sekarang lagi murah. Pinang berapa? 2.500 ya. 2.500? Sekilohnya. Berarti murah sekali lah ya. Iya. Soalnya dulu kan sempat juga sampai di harga 20 ya, kalau nggak salah ya. Tapi habis itu turun harganya sampai sekarang, nggak naik. Apa ini penjualannya ke Jawa sana kah ya? Kita nggak tahu dari mana. Cuma ada yang masuk ngambil, kita coba gitu aja. Nggak perlu repot-repot lah, yang baru kita ada barang gitu. Ada barang ya, kita jual gitu. Namanya siapa? Pin. 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 Kita punya marga apa? Pin. Kok? Marga Bong. Marga Bong. Jadi kalau sekitaran Bengkayang, Sambah, Singkawang, kalau nggak salah bahasanya pakai kek ya. Bahasa kek ya. Jadi warga Tionghoa Haga istilahnya. Warga Tionghoa Haga. Keren di sini suasananya sekali lagi. Ini rajin. Yang nganuk cece kacah yang apa namanya ini? Anam bunga-bungaan nih? Nggak, kita aja. Oh, kita. Kadang-kadang kita nggak kerja apa-apa ya, kita kasih tanah gitu. Oh, iya. Buat hiburan. Betul, betul, betul. Bisa lihat-lihat gitu. Iya. Ini mungkin kalau pas hari Minggu ramai ya di sini ya, ke arah pantai? Nggak tentu sih, kadang ramai, kadang sepi. Cuma sekarang lagi berapa bulan ini agak sepi. Agak sepi sekarang? Oh, iya. Kalau dulu pernah ramai ya, ini terkenal ya, pantai kosong itu ya? Iya, dulu pernah, tapi sekarang udah nggak. Sudah. Oke, kalau saya coba lihat kesana nggak apa-apa ya, kak ya? Iya, nggak. Lihat-lihatkan. C, makasih ya, C. Oke, saya mau coba jalan, lihatkan suasana kampung yang ada di sini. Jadi ada beberapa rumah warga Tionghoa yang menetap di pinggiran pantai kosong. Nah, ini termasuknya. Jadi kalau kita dapatkan informasi dari aku tadi, di sini sebagian besar sebagai pekebun kayak kelapa. Begitu, atau mungkin di sana, di dalam sana ada jenis-jenis lain. Misalkan buah-buahan atau tumbuhan atau pohon-pohon yang lain, gitu. Ini kira-kira semacam ini perkampungannya. Jadi tadi saya sempat juga masuk ke dalam sana. Di dalam tuh rupanya ada, apa namanya, kayak semacam makam Tionghoa. Tapi udah rame sekali, udah banyak gitu. Kalau dilihat dari rumah-rumah di sini kayaknya nggak sebanding. Mungkin ada warga lain yang biasa dimakamkan di sini, gitu. Cik, oh bilang sekolah. Ini kalau ke belakang sana masih banyak rumah juga, Cik? Enggak, cuma satu. Oh, satu. Ada banyak pohon-pohon kelapa sedap ya di sini, ya. Iya. Terus itu apa namanya? Hasil dari pinang juga di sini rata-rata? Pinang atau apa? Pinang kelapa. Oh, kelapa, rata-rata kelapa. Namanya siapa, Nung? Najwa. Najwa? Najwa. Namanya kayak nama orang Melayu. Marganya apa, Cik? Pung. Pung, marga Pung. Kelas berapa, Najwa? Kelas dua. Kelas dua? Dua SD. Oh. Nah, untuk beli jajan nanti ya. Oke, saya jalan lagi ya, Cik. Oh, iya, iya. Ya, saya lihatkan kampungnya, Cik. Jadi ini kita ke belakang lagi. Saya lihat semacam ini. Kampung belakang. Apa, rumah-rumah warga yang di belakang sana. Ini kalau buat teman-teman mungkin yang belum pernah datang ke tempat-tempat pesisir-pesisir daerah, apa namanya, Jalan Pantura. Jalan Pantura itu masuk di wilayah sekitaran Pontianak, Mempawah, terus Bengkayang juga termasuk, terus Singkawang dan Sambas. Itu mungkin nggak akan nyangka kalau di pesisir-pesisir pantai ini banyak ketemu dengan warga Tionghoa yang menetap. Nih, termasuk di sini, di Pantai Gosong ini banyak juga warga Tionghoa. Jadi memang di sini, di daerah Kabupaten Sambas, sebelum pecah menjadi ada Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas sendiri, ini masih masuk wilayah Kabupaten Sambas dulunya. Nah, sekarang sudah mecah dan masuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Jadi seperti ini kurang lebih suasana perkampungannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya lihatkan sedikit gambaran, suplikan perkampungan warga Tionghoa yang berada di tepian pantai. Jadi kalau misalkan kita kemarin-kemarin masuk di perkampungan warga Tionghoa yang ada di pedalaman, maksudnya di kebun begitu, nah ini agak sedikit berbeda karena suasananya kita suasana alam yang ada di pantai, penuh dengan pohon-pohonnya yang kayak gini, dan kelihatan terkesan luas, terkesan lapang begitu. Beda dengan yang warga Tionghoa yang berada di perkampungan-perkampungan yang di perkebunan, yang masuk daratan begitu. Tapi kalau yang ini masuk di wilayah lautan, yang bisa dikatakan di pesisir Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan sana ada pulau. Terima kasih telah menonton video ini.